Halo adik-adik, jumpa lagi di channel 5th Chemistry. Di video kali ini, saya membahas beberapa soal tentang konsep mol. Konversi mol, bagaimana hubungan antara mol dengan jumlah partikel, bagaimana hubungan antara mol dengan volume, bagaimana hubungan antara mol dengan masa, maupun dengan AR atau MR. Materi kimia kelas 10 semester 2. Nah, bagaimana soal-soal, bagaimana penyelesaian atau pembahasannya, Yuk, kita mulai ya. Oke, ini ada 5 soal di sini ya. Saya mau mulai langsung dari soal nomor 1. Diketahui, masa atom relatif dari karbon adalah 12 dan oksigen 16. Berapakah volume jika karbon dioksida ada 10 gram, dan itu diukur pada 3 keadaan. Keadaan di sini, STP, standar, RTP, kamar, sedangkan yang C adalah di luar STP maupun di luar RTP. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya mulai dulu dengan pengenalan ini ya. STP, RTP, dan di luar STP atau RTP. Standar Temperature and Pressure STP, suhunya itu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika diukur pada keadaan ini, gas-gas itu memiliki volume sekitar 22,4 liter setiap molnya. Maka rumusnya V sama dengan mol kali 22,4. Sedangkan RTP itu yang berbeda cuma suhu ya. Kalau di STP 0 derajat, kalau di Room Temperature and Pressure, itu suhunya 25 derajat Celcius. Tekanannya sama-sama 1 atm ya. Nah, jika diukur pada keadaan 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ini, gas-gas itu memiliki volume sebesar 24 liter setiap molnya. Maka rumusnya V sama dengan mol kali 24. Apakah selalu perhitungan harus di STP dan RTP? Ya, belum tentu. Bisa aja di luar STP, di luar RTP. Nah, untuk yang di luar STP, RTP ini, kita pakai keadaan suhu dan tekanan tertentu ya. Kita pakai rumus di sini persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. P itu tekanan dalam atm. V itu volume dalam liter. N itu mol ya. R itu tetapan gas. Ini hafal ya. 0,082 liter atm per mol Kelvin. T itu suhu dalam Kelvin. Jadi bukan dalam Celsius ya. Jadi kalau nanti dapat Celsius, ubah ke Kelvin dengan menambahkan 273. Oke, nah sekarang kita mulai. Yang A kan katanya keadaan standar. Keadaan standar itu kan V sama dengan n kali 22,4. Tapi kan kita belum dapat molnya. Sedangkan kita punya masa. Ya, dan kita bisa cari MR. Nah, mol sama dengan masa. Ya, dalam gram ini kita pakai ya. Dibagi dengan MR. Karena ini senyawa ya. Kalau dia unsur AR. Nah, berapa MRCO2? C itu kan tadi 12. O itu kan karena ada 2, berarti 2 kali 16, 32. 44 lah MR dari CO2. Maka ini masanya tadi 10 gram. Per MRnya 44. Jadi nggak usah dikalkulatorin lah. Biarin aja seperti ini. Nggak apa-apa kok ya. Tinggal masuk ke rumus V sama dengan n kali 22,4. Berarti nnya tadi 10,44 mol. Kali 22,4 kan. Nah, ini dapatlah sekitar 5,1 liter. Sedangkan kalau dia B. Kan keadaan rum ya. Kamar V sama dengan n kali 24. Nnya sama 10 per 44. Cuma dibedakan dengan volumenya saja ini ya. 24. Ini dapat 5,45 liter. Bagaimana kalau bukan keadaan STP dan RTP? Nah, ini kan. Pakai persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. Atau kita akan yang dicari V-nya ya. nRT per P ya. Udah, kita tinggal masukkan angkanya. Nnya kan mol tadi kan 10 per 44. R-nya tetapan 0,082. Tetapan gas. T-nya. Oke, ini 100 derajat Celcius. Kan tadi kan ubah ke Kelvin ya. 100 tambah 27. 3. 3. 7. 3. Kelvin. Oke. Lalu, oh ini tekanannya dalam MMHG ya. 1MMHG. Kita harus ubah ke ATM tadi kan. Karena disepakatin ini kan ATM ya. Itu 0,00131579. Wah ribut ya. Nanti pembulatan saja ya. Ini ATM. Jadi kalau 152 MMHG ya tinggal dikalikan ya. Maka ini sekitar 0,2 ya. Sekitar 0,2 ATM. Udah, tinggal masukkan. Temperaturnya tadi 3,73. Tekanannya 0,2. Nah ini setelah saya hitung dapat sekitar 34,75 liter. Jadi yang pertama tentang perhitungan kalau dia di keadaan standar. Yang kedua di keadaan room temperature and pressure. Yang ketiga di keadaan suhu dan tekanan tertentu. Artinya di luar standar dan di luar room temperature and pressure. Lanjut. 2345 ya. Kita ke nomor 2. Hitunglah masa. Masa ya. Tapi diketahui gas oksigen 10 liter. Keadaannya standar. Nah kayak tadi lagi nih. Kalau udah keadaan standar tuh udah pasti kita pakai roomus V sama dengan N kali 22,4. Tinggal kita masukin data-datanya. Volumenya katanya 10 liter. Molnya belum ada. Ini 22,4 tetapannya. Berarti kan molnya adalah 10 per 22,4 mol. Atau kita desimalin ya. 0,446 mol. Tapi yang ditanyakan bukan mol. Melainkan masa. Oke kita ke sini. Ingat bagaimana hubungan mol dengan masa. Masa sama dengan mol dikali dengan MR. Nah ini gas oksigen itu kan O itu sendiri kan 16. Jadi kalau ada 2 ya 16 kali 2. 32. Itulah MRnya ya. Jadi molnya tadi berapa ya? 0,446 kali 32. 14,27 gram sekitar itu. Nomor 3. Berapa masa dari 10 liter CO2? Ini mirip lah dengan tadi ya. Cuma di sini RTP ya. Nah RTP kan V sama dengan N kali 24. Vnya 10 liter. Nnya kita cari. Ini 24 liter per molnya ya. Berarti N sama dengan 10 per 24 sekitar 0,417 mol. Mol bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan masih masa. Seperti yang di nomor 2. Masa sama dengan mol kali MR. Molnya sudah ada 0,417 sedangkan MRnya CO2. Tadi ada di soal nomor 1 ya. C kan 12 O itu 16 kali 2 32. Berarti ini sama dengan 44. Kali 44. Dapatlah ini 18,34 sekitar 35 ya. Ya ini hitungan kalkulator sendiri aja lah nanti ya. Tidak masalah ya. Gram. Beres. Menghitung masa. Oh masih ada nomor 4 menghitung masa. Tapi berapa masa dari 10 liter gas nitrogen N2. Nah ini keadaannya bukan STP bukan RTP. Maka kita pakai nanti disini VV sama dengan NRT. VV sama dengan NRT. Atau N sama dengan PV per RT kan. Nah kita bisa cari dulu. Pressure nya katanya kan 2 ATM. volume 10 liter. R nya 0,082. Temperature nya 27 derajat Celcius. Ubah ke Kelvin. Tambah 273. Berarti ini 300 ya. Oke. 300. Kita hitung nih hasilnya sebesar 0,81 mol. Yang dicari adalah masa. Masa sama dengan. Mol kali MR. Nitrogen kan 14N saja ya. Jadi kalau dia N2 ya 14 kali 2. 28. Masukkan angkanya. Mol nya 0,81. MR nya 28. Dapatlah. Perhitungannya sekitar 22,68 gram. Oke itu 3 keadaan berbeda ya. STP, RTP, dan bukan STP, bukan RTP. Last one nomor 5. Diketahui masa term relatif. ARH sama dengan 1. C sama dengan 12. Berapakah? Masa lagi ya. Dan yang kedua tapi jumlah. Molokul. Tapi dikasih tahu keadaan volume STP nya. Di kedua soal. Oke. Yang 5A. V sama dengan N kali 22,4 karena STP. 5,6 liter katanya. V nya. N kali 22,4. Kan dapatlah disini mol nya 5,6 bagi 22,4 ya. Itu 1 per 4 berarti. Atau 0,25 mol. Lalu masa yang ditanya. Masa seperti soal-soal di atas tadi. Masa adalah mol dikali MR. Mol nya 0,25. MR si CH4 kita hitung. C12 tambah 4 kali 1. 4. 16. 16. 1 per 4 kali 16 berarti 4 gram. Beres yang A. Yang B. Cari dulu mol nya. Pokoknya kalau sudah dapat mol aman lah. Dia mau minta konversi kemana. Beres. V sama dengan N kali 22,4. Karena di STP. 4,48 sama dengan N kali 22,4. Berarti kan N sama dengan 4,48 dibagi 22,4 ya. Atau itu 0,2 mol. Yang ditanya jumlah molekul. Jumlah molekul itu bisa jumlah partikel. Bisa jumlah at. Sorry. Jumlah partikel itu bisa jumlah molekul. Bisa jumlah atom. Bisa jumlah ion ya. Berarti ini. Biasanya kita simbulkan dengan X besar ya. Jumlah molekul. Jumlah partikel. X sama dengan mol kali dengan bilangan Avogadro. 6,02. 10 pangkat 23. Sudah. Molnya tadi 0,2. 6,02. Kali 10 pangkat 23. 0,2 kali 6,02 itu 1,204. Kali 10 pangkat 23. Molekul ini ya. Molekul gas hidrogen. Oke. Selesai. Begitu ya. Kurang lebih caranya konversi antara mol ke masa, ke MR, ke AR, mol ke volume. Volume ada 3 keadaan di sini. Mol ke jumlah partikel. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih.